Bahar bin Smit terpidana kasus penganiayaan dua orang santrinya tiba di lapas kelas 2 Pondok Rajak Cibinong Pokor, Jawa Barat, Kamis malam. Bahar Smit pun akan menjalani masa pengendalan lingkungan selama 7 hari ke depan. Bahar sendiri difonis 3 tahun penjara, sementara 2 orang santri yang ikut melakukan penganiayaan difonis 1 tahun dan 2 tahun penjara. Terpidana kasus penganiayaan Bahar bin Smit tiba di lapas kelas 2 Pondok Rajak Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Bahar tiba bersama kedua rekannya Basit dan Agil dengan pengawalan ketat petugas dari Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan dari kalapas Cibinong sebelum ditempatkan di blok narapidana, ketiganya terlebih dahulu akan ditempatkan di blok masa pengendalan lingkungan map penaling selama 7 hari ke depan. Selain itu menurut kalapas Pondok Rajak Cibinong Bogor, Bahar dan terpidana dua santri lainnya tidak akan diperlakukan istimewa. Hari ini tadi pukul 8 lewat sedikit, sudah kami terima dengan baik dari Pak Kepala Kecaksa Negeri Cibinong selaku eksekutor. Bahar bin Smith diponis 3 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 6 tahun penjara. Sementara kedua rekannya, yakni Agil akan menjalani masa tahanan selama 2 tahun dan Basit selama 1 tahun. Bahar dihukum karena terbukti telah melakukan penganiayaan pada dua orang santrinya yang masih dipong umur. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, INews, melaporkan.